Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Albi Pratama. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling Jakarta untuk melihat para perilaku pengendara yang melanggar lalu lintas tentunya. Kita akan coba cari tahu sebenarnya apa yang membuat mereka melanggar lalu lintas. Dan sebenarnya mereka itu melanggar lalu lintas dengan sadar atau tidak sengaja sebenarnya. Seperti yang ada di depan saya tuh, ada seorang bapak membonceng anaknya, tapi tidak menggunakan helm. Itu sebenarnya sangat berbahaya seperti ini. Kenapa nggak digunakan helm, padahal kan anak-anak sekolah itu adalah generasi penerus kita nanti kelak. Nah, kita coba sini. Nah, salah satu yang menjadi faktor penyebab kemacahan di Jakarta ini beragam ya. Selain percumbuhan kendaraan yang semakin meningkat setiap tahun bahkan harinya, juga beberapa hal. Seperti misalnya masih belum taatnya para pengendara, baik itu roda empat ataupun roda dua, dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti yang ada di depan saya nih, lihat ini. Ini adalah batas warga jalan, supaya tidak menerabas zebra cross. Tapi beberapa di antaranya masih berhenti di luar batas garis putih ataupun zebra cross. Ini berada di Persimpangan Kuningan, di mana kesebelah sana merupakan jalan ratu nasair. Belum lagi, sejumlah pengendara seringkali terlihat menggunakan trotoar yang merupakan hak penjalan kaki. Bahkan seringkali di antara mereka memarkirkan kendaraannya di trotoar tersebut. Seperti ini contohnya. Oke, sekarang saya sudah berputar arah. Menuju ke arah Lampang lagi untuk melihat Simpang Kuningan lebih dekat lagi. Hal ini tentu bisa mengganggu penjalan kaki. Ada juga di antara mereka yang parkir, persis di bawah rambu dilarang parkir. Permisi, Pak. Lagi menunggu penumpang, Pak. Iya, lagi. Apa? Oh, lagi telfon. Pak, di sini kan ada tanda stop, Pak. Tidak boleh di sini, Pak. Iya, Pak. Eh, Pak, maju, Pak. Nah, tuh. Oke, dan setelah kita melihat Simpang dari Simpang Kuningan ini, mari kita akan menelusir sejumlah tempat lain yang ada di Jakarta, di mana banyak pelanggar lalu litas di sini. Nah, ini gua-bapak-bapak udah melanggar lalu litas ini. Bapaknya. Ya. Ya, sekarang saya berada di persimpangan Pancoran, Jakarta Selatan, di mana di sini merupakan salah satu titik pemacetan lalu lintas di jam-jam sibuk seperti pagi hari ketika jam keberangkatan kantor dan juga sore hari di jam pulang kantor. Wah, itu dia. Patung Pancoran yang gagah. Patung Dirgantara nama sebenarnya. Oke, tapi kita saat ini akan bahas lalu lintas, di mana di sini belum apa-apa. Saya sudah banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan latihan di sana, sedang lampu merah, tapi sudah berhenti di atas zebra cross. Tunggu kan? Di sebelah sini juga nih. Nah, di sini banyak juga pelanggaran yang saya lihat. Ini adalah zebra cross, dan seterusnya adalah hak penjelan kaki ya. Kita akan coba tanya nih. Selamat. Siang, Pak. Siang. Namanya siapa, Pak? Sutartok. Dari mana, Pak? Dari demang, udah. Oh, gitu. Situasi yang harus lintas, Jakarta gimana nih, Pak? Padat ini, Pak. Padat? Iya, iya. Oke, Pak, saya mau tanya boleh, Pak? Iya, iya. Bapak ngerasa nggak Bapak lagi melakukan kesalahan, Pak? Enggak sih, benernya tadi nggak kesalahan. Cuma tanggung aja. Oh, gitu. Tapi tahu, Pak, kesalahannya, Pak? Iya, tahu. Apa, Pak? Ya, ini mengelewatin ini. Oh, ngelewatin markah. Ini seharusnya untuk siapa, Pak? Eh? Untuk siapa ini seharusnya? Ya, untuk jalan kaki. Oke. Kelalu lintas gimana, Mas, Jakarta? Trafiknya parah. Parah, ya? Bang. Mas, kayaknya ini agak sedikit ngelewatin baris putih ini, Mas. Iya. Kira-kira ini untuk siapa, Mas, sebenarnya, Mas? Jalan. Jadi, seberang jalan. Seberang jalan. Nah, biasanya kalau di Jakarta nih, seperti ini tidak sengaja, tidak tahu, atau sebenarnya sengaja, Mas? Nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja, ya? Ya, setelah melihat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara, baik itu sepeda motor, ataupun kendaraan roda empat, atau biasa kita sebut dengan mobil, kira-kira bagi Anda yang sering melakukan perjalanan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang, pasti Anda sering melihat di persimpangan kotak kuning seperti ini, atau garis kuning seperti ini? Ya. Adakah yang tahu namanya? Bisa saya sedikit jelaskan bahwa ini merupakan Yellow Box Junction, atau kotak kuning di persimpangan. Gunanya untuk apa coba? Nah, gunanya sendiri adalah untuk mengurai kemacetan. Jadi, ketika nantinya di persimpangan seperti Simpang Pancoran ini, ketika salah satu arus kendaraan, misalnya dari arah sana berwarna hijau, sedangkan di depan mereka masih padat seperti ini, jika bisa dilihat, padat seperti ini. Nah, mereka, kendaraan-kendaraan yang harus ada di sini, harus mendahulukan kendaraan yang ada di depannya sampai kawasan Yellow Box Junction ini steril dari kendaraan-kendaraan, baru mereka bisa maju. Walaupun status mereka sudah lampu hijau, tapi kita tidak tahu sebenarnya mereka itu tidak mengetahui fungsinya, kurang sosialisasi, atau bahkan sebenarnya mereka tahu, tapi tidak patuh seperti itu. Mentahati peraturan lalu lintas, dinilai dapat mengurangi kesemernautan ibu kota. Tak akan ada lagi hak-hak pengendara maupun pejalan kaki yang akan terenggut, seperti jalur busway, rotoar, dan zebra cross. Dengan begitu, jalanan Jakarta akan lebih manusiawi dan nyaman untuk dilalui. Mulailah dari diri sendiri untuk selalu berkomitmen dalam mentahati peraturan lalu lintas. Albi Pratama, Jakarta Terima kasih telah menonton!